Hai yukusu selamat datang guys eh di channel saya Rianto Antra ya apa kesempatan video kali ini guys gua enggak like ya ini gua pakai recording karena ada salah satu dari pemain Monkey King Alenovirus ini di sini gimana menurut bb ya minta di review kau nya minta masukan ya seperti itulah ya Oke sebelum mulai kita akan mengecek praksis center terlebih dahulu karena dia pakai scene ya dan sebelum itu juga untuk kalian bernama kali hadir di channel saya guys boleh dibantu dengan cara like comment dan subscribe ya Nah kita akan langsung Hai saja Hai mengecek fraksi scene Hai Oke poin ini adalah kontrol ya kontrol dan hukum adalah dps-nya ya first verse ya Hai nah bisung dokus sama maksudnya jadi ada beberapa tipe yang bisa dimainkan kalau kalian pilih sungguh kong sebagai DPS ya Oh ya tapi kalau melihat dari tipe karakter oleh monkey pilih kengnya sendiri ini disebut first verse yang tayase itu yubei Hai Dai Yoda nanti nido toyo bun janai zho persis ya oke nah sesuai dengan tipenya paling enak itu dibuat dia satu turn atau dua turn selesai ya turnnya ya eh selesai kelar dan menang itu kalau di pvp ya guys ya Nah ya ada baru beberapa hero oran dan ada hero merah bisa tentu saja kalian bisa main dua hero merah tapi akan lebih berat ya guys ya Nah jadi terkadang orang memilih salah satu saja bukong atau kuan Yin kebanyakan sih pakai bukong dan jarang menggunakan kuan Yin ya jangan sangat jarang sekali ya Nah kalau kalian lihat lihat di sini ini ada rekomendasi sarannya nah biasanya kalau pemula selalu melihat dari ini guys ya dari sarannya oke nah dia melihat dari saat ini ya kebanyakan Oke sekarang komasi dua ya Hai kebanyakan yang gua lihat pakai saran komasi dua Hai nah Hai jangan sekali gua menemukan ada yang pakai tanam komasi tiga ya ini dimana princess Revit sebagai tank sebenarnya ini keras juga guys ya juga sakit juga ya karena silonfer juga sama Cupache ini akan memberikan buff kepada si sungguhko ya dan juga juga fraksi lainnya Oke atau kalian bisa mengkombinasikan silonfer cupache tapi wdregennya sebagai pengganti dari Princess Revit ya itulah yang dipakai oleh si sasa sekarang oke nah yang dia pakai ini mesasanya kita akan langsung aja ke kartu ke kondi ya Hai nah ini ya oke ya toh dia pakai lonfer cupache ya untuk tankernya white dragon nah ada wukong di sini eh ini wukongnya baru plus 13 dan yang lainnya baru plus 12 ya ini ya Hai ini dia bersiap level 90 dan akan membuat wukongnya langsung jadi plus 15 ya nanti break truk opsi beriksa-beriksa sendiri bermacam-macam ya guys ya ini bunuh setelah lumayan kaya dia belum lengkap pos pos juga Hai nantuk talentasi untuk sementara waktu sih udah oke ya dia mau main combo atau mau main burst ya pilihannya sih dua ya kalau dia memakai talentasi wukong berarti dia ada kemungkinan ingin menggunakan kombo ya kalau ingin menggunakan kombo itu sisi hubung posisinya harus diatur supaya dia menerima kombo yang banyak sebelum dia melakukan skill ya guys ya itulah kalau kalian mau bikin dia sebagai kombo sebagai kombo sebagai main kombo ya akan lihat general-general yang lain untuk support komponnya hai 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 Oke untuk main kombo kita akan mulai dari coba C jangan coba C ini penting ya keberadaannya kalau main sungguh kong hai 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 eh koredemu tentu sama sungguh kong ya baci setelah musibanya melakukan skill mengembalikan satu poin kombo untuk sungguh kong oke ya ini kombo untuk sungguh kong ya Hai ini penting ya ini ya harus nge-skill dulu sebelum si wukong supaya si si wukong punya kombo nah itu kalau kalian mau main kombo ya kalian harus pinter-pinter di sini ngatur formasinya ya setelah dia melakukan skill dia akan mengembalikan satu poin kombo oke Hai kemudian tangsa ngapa fungsinya setelah skill dilepaskan memulihkan satu poin kombo ya General Sen pihak diri jika darahkan penuh satu tambahan poin Oke guys ya Nah di sini kalau HP kalian full di heal sama si tangsang kalian bisa dapat dua kombo oke nah ya itu dua kombo dari si tangsang satu kombo dari Coba C udah ada tiga kombo ya kita bisa tiga poin kombo ya di sini poin kemudian dia bawa white dragon ya wadrigan sih kemungkinan buat diri sendiri ya Hai ah kemudian Hai wakageno hitari dan ucnu ayamachi muka si tak Hai ima Hai jitsnya sakit Oke tidak ada restore kombo untuk white dragon ya Hai kemudian yang dibawah itu adalah launcher ini untuk kontrol dan Bob demg ya Hai kontrol bagian belakang Hai saya ini saat kingdom for di arena dengan General Priam di pihak di meningkat 16% ini bapak tak buat sih wukong juga bisa ya hai 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 nah jadi tiga guys ya kita lihat di sini tiga ya langsung bisa mulihin juga C bisa mulihin berarti kalian bisa letakkan wukongnya di posisi 345 ataupun 6 ya nah itu kalau kalian mau main kombo ya si wukongnya nih guys ya itu udah memulihkan tiga poin kombo kemudian si wukongnya sendiri bisa dapat di awal itu dia bisa dapat kombo ya jadi total bisa empat kombo dan sihir apa sih yang kalian butuhkan kalau kalian mau main kombo ya kalau kalian mau mau main kombo guys kalian udah pasti butuh sihirnya si pilan po ya cerata indah buat apa sih sihir pilan po ini guys limit penyimpanan komponya ada diingkatkan hingga 8 pada saat level Max guys segisya untuk level satunya lima poin jadi kalian bisa kiri banyak kombo dan sihir ini wajib kalau kalian mau main wukong kombo ya wukong kombo ya guys ya kalian wajib biasa punya sihir teratai indah ini nantinya bisa disimpan sampai 8 kombo Oke ya Nah kemudian sihir apalagi sih yaitu saat ini ya eh sihirnya si mana ya teratai perlu ya kemudian untuk menambah poin kombo kalian juga perlu talenta itu sihir-sihir teratai indah tadi wajib ya kalau kalian mau main wukong kombo ya teratai indah kemudian kalian bisa menambahkan tambahan kombo di awalnya itu dengan emm Hai Umiwa kodok talenta maitraya dan merah dan oren ya Mada Koko Onoda nah kemudian eh Hai kalau kalian dapat gun like orang harus pakai apa sih tarannya dong Iya kalau wukongnya wukong kombo guys ya kalau wukongnya wukong kombo hai 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 Oke ya kalau kalian pilih tanyakan God like orangnya apa ya cocoknya Hai yaitu bebas guys tapi kalau kalian maunya main kombo itu kalau kayak mau main kombo ya guys ya kombo kalian ambil God like Cupache guys ya ya kalian harus ambil God like Cupache kalau kalian mau mainnya kombo fokusnya fokusnya di kombo wukong kombo ya terus sihirnya apakah sihirnya apakan ya eh dia kan sekali nge-skill langsung yang kombo kan sampai habis kombo nya seperti mana opsi tidak dibutuhkan ya mana sih enggak dibutuhkan kalau kalian fokusnya kombo ya ingat ya kalau kalian fokusnya kombo nari terus apa sih yang dibutuhkan yang pasti sihir letih ya sihir letih yang kalian butuhkan sihir atau Revenant Ferry ya punya si River obibian ini ya ini karena dia nambahkan tambahan attack ya jadi penting kalau kalian mau main kombo si hukumnya ya Nah kemudian apalagi dia akan harus bertahan tuh kalau kalian letakkan dia di posisi tiga ya sebagai DPSnya kalian letakkan di posisi tiga berarti kalian juga harus punya sihirnya si Demon Bull ya dia juga ningkatin Demek dan Demek Reduction di pihak posisi depan ya maka sangat cocok untuk wukong tipe kombo ya sihirnya adalah teratai indah let's head and demon Bull ya tiga itu kalau tipe main tusuk-tusuk ya guys ya Nah kalau kalau main kalian mau bikin dia sudah jadi bersih ya dia kan tadi kalau kita baca dia cuma memulihkan satu minum awal satu dapat satu yuri ya di wukong nih cuma dapat satu Fiori Hai saya memulihkan satu setelah skill memulihkan satu poin pada diri wis ya dari dia cuma dapat satu Hai setelah skill membuat kritikal dia memperoleh lagi satu wes jadi bisa dapat dua poin guys ya dalam sekali serang ya ya aja dapat poin dua dari cupachie dan si tangseng tadi kalau full HPnya ya di heel sama si tangseng bisa-bisa si wukongnya dapat tiga jadi totalnya ya tiga tambah dia punya dua jadi lima ya kalian wajib punya trata indah itu guys biar bisa lima dapatnya ya bahkan bisa bisa delapan jalan langsung guys ya setelah bukong jalan dan si tangseng jalan bukai salah setelah cupachie kucu pacenya jalan dan si tangsengnya jalan ya kalau ternyata indah kalian udah Max levelnya bukong kalian bisa nge-stack delapan combo ya dari mana tiga lagi tiga lagi ya dari Maitreya merah dan waih Maitreya Oren ya talenta jadi dia langsung punya delapan poin combo ya ya udahlah tinggal setelah ini dia nge-skill dia nyucuk-nyucuk ya cucuk-cucuk gaming langsung guys ya cucuk-cucuk gaming langsung delapan poin ya delapan kali nah masalahnya dalam delapan kali tusuk itu kalian yakin nggak bisa nge-clear semua musuh lawan ya sementara wukong untuk buffnya sendiri kalian bisa lihat di sini guys cuma 22 putaran awal aja dia hebat ya dia ini ya dua ronde awal guys tinggalkan demik diri ya dua ronde ingat ya dua ronde guys bukan selamanya bukan sampai permanen guys ya kemudian opsi dari atavanya sendiri juga dua ronde awal guys ya kalian harus ingat dua ronde awal aja ya dua ronde ya jadi dalam dua ronde itu kalian harus berhasil kelarin musuh kalian kalau kalian main wukong-kombo ya ingat kalau kalian mau build wukong-kombo kalian harus berhasil kelarin musuh kalian hanya dalam dua turn ya dalam dua turn selebihnya ya sudah pasrah saja kemungkinan besar dan kalian akan kalah ya Nah kalau kalian main tipe burst gimana kalau nge-burst gimana ya dia akan tipe first-first ya tipe first-first Oke gimana dong kalau mau pakai box ya Oke sihirnya kita akan mulai dari rekomendasi sihirnya mana sih sasa tadi ya hai 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 oke Nah kalau main tipe burst Hai gimana masukannya ya ini skillnya udah level 6 ya sama linknya udah level 6 ini udah mantep ya Nah untuk sihirnya sendiri kita lihat dulu ini buruk demik yakun semuanya masih ungu masih perlu perbaikan disini udah critical red sayangnya belum sesuai ya dia kalau mau pakai sakura bisa tapi kalau mau nge-burst lagi demiknya ini bisa gunakan relik naga ataupun relik naga lah ya saya lebih menyarankan relik naga sih ya kalau mau ngambil opsi lician minyak ini bolehlah ya sih cocok juga buat sih wukong karena setelah overflownya sakit ya yang pasti sakit ya karena dia akan nge-duatan awal dia udah nge-burst banget demiknya nih sisi wukong ini jadi kalau kena ijian mewah sakit banget ya bisa temen overflownya sakit banget apalagi kalau lawan kalian belum punya rap belum pada punya rintangan emas ya Nah untuk opsi main opsinya udah udah bagus ya critical red dan disini pun bonus demik nah kalian bisa push push ya kalian bisa push attack-nya menggunakan rune ya mencari bonus attack ya atau dan yang lainnya ya di sini kita cek untuk talentanya sendiri udah cukup baik tapi ini kalau mau main burst ini tidak dibutuhkan ya si talenta sungguhku nggak dibutuhkan masih lebih baik diganti ke Hai dia nggak punya ternyata kalian tapi lampu ya bisa nah itu talenta pilan po biar ngebos ketika demiknya 16% ya nah kemudian sihirnya apa ya sihirnya ya sementara waktu kalian bisa gunakan klik aja dulu kalau rune kalian sudah mendukung untuk penambahan attack-nya klik aja juga bisa kalian ganti dengan yang lain ya Oh contoh supaya dia keras ya demon bull bisa ya karena akan nambah DMX sama DMX reduction ya dan itu sifatnya permanen selama sisung bukunya di posisi depan ya oke kemudian manopsi ya juga wajib ini wajib ya manopsi nah kemudian ini dia Venus enggak pakai lagi karena ketikannya udah oke ya ketikannya udah hampir satu persen katanya ya ini kalau udah plus 15 udah tembus ya nah sihir yang terakhir apa ini ini bisa demon bull ya kalau bosnya attack-nya udah mantep ini bisa diganti juga oke nah bisa diganti ke kuan yin ini guys ya atau atau ada pilihan lain juga guys ya atau kalian pilih manopsi di sini kuan yin dan di sini adalah sihir tangseng ya Nah itu pilihan salah satu pilihan kenapa sih kok sihir tangseng digabung sama kuan yin apapakal sakit Bang itu hukumnya Hai coba kita intip sebentar sihir dari Hai langsung ya ini jarang ada yang pakai guys tapi sebenarnya bagus ya kalau kalian mau buat burst hukum kalian tuh ya sebelum mulai putaran ubah kombo diri menjadi yui dengan jumlah yang sama ya setiap satu poin kombo yang dikonversi meningkatkan atk diri sebesar 8 persen kalau level Max 18 persen yes ya selama putaran ya ya selama satu putaran Oke ya satu putaran tapi guys setiap satu poin poin kombo ini meningkatkan 18 persen Nah kalau si wukong kalian ini ya eh diwukong kalian ini kalian Hai kasih Thailand my treya merah sama oren ya memang agak boros tempat kalau kalian enggak mau terlalu kombo tempat ya my treya oren aja eh merah aja bisa ikan menambah dua poin kombo di awal ya jadi kombonya si wukong bisa dua di awal ya kalau kalian pakainya merah aja dan dua kalau ini udah Max ya dua itu akan dijadiin Fury ya dua itu akan dijadiin Fury tambahan ya Ingat ya guys dijadiin Fury tambahan ya nah dan sekaligus atau kalian meningkat sebesar 36 persen ya 36 persen Oke 36 persen guys dan kalian pastikan juga menggunakan mengpo merah yakni yang menambah Fury juga dua guys ya dua jadi Fury kalian itu empat Oke dari konversi kombo dua dari emak mengpo merah dua jadi udah lebih empat ya juri kalian udah lebih empat terus kalau kalian ada pet jingzoo atau halos ya kita petrusa itu guys Yuri kalian lagi bertambah lagi empat jadi Fury kalian penambahannya delapan total Fury kalian 12 mari kita lihat sihir kuan yin bisa konsumsi semua Fury saat skill dilepaskan pada Fury saat Fury melebihi empat poin setiap poin Fury meningkatkan DMX skill ini sebesar 10 persen ya guys ya Nah kalau level Max 20 persen ya guys jadi perhitungannya gimana guys empat Fury kalian yang mendasar itu tidak akan dihitung yang dihitung adalah Fury setelah empat ini jadi yang kelima sampai ke yang 12 tadi berarti kalian punya 88 Fury tambahan ah 8 Fury tambahan kalau kukun yin kau kuan yin kalian ini level satu kalian bisa dapat bonus ya meningkatkan DMX skill ini 80 persen 80 persen kalian bayangin aja hampir dua kali lipat dari aslinya ya ingat guys ya 80 persen Nah kalau dia level Max kuan yinnya guys 8 kali 20 persen 160 persen guys ya Hai enggak sakit dari mana itu ya itu enggak sakit dari mana guys Hai ya kurang sakit apalagi wukongnya sampai peningkatan skill DMX DMX skillnya sampai meningkat sehingga 160 persen kalau ya itu kalau kalian mau jadiin dia beneran bers ya bener bers di awal guys first-first sesuai dengan tipe jendralnya ya ini first-first ya resya Nah itulah sihir rekomendasi untuk wukong kalian kalau kalian mau jadiin dia bersebeneran di first turn ya Nah kemudian eh yang lain-lain ya itu kalau untuk hyper si wukong ya kalau kalian menjadi hyper wukongnya nah memang sebagai gantinya dia enggak akan bukan enggak akan tapi dia bisa dapat poin combo ya karena setelah kita ngelapasin skill kan dia dapat kombo apalagi kalau dia ngelapasin skill critical nah dia kan pulih dua combo ya dua kombo ini ya guys dua kombo-kombo ini akan langsung dipakai guys tetap akan langsung dipakai buat tusuk-tusuk ya Nah jadi kalian tetap dapat tambahan DMX dari dua kombo ini setelah dia tusuk-tusuk guys ya Oke karena itu kan hitungannya better langsung ya battle berlangsung jadi point view itu yang sisa dua yang dari hasil itu enggak akan dikonversi jadi Fiori tapi dipakai buat tusuk-tusuk dua kali lumayan dong ya buat tusuk-tusuk dua kali lumayan ini sih Nah itu kalau kalian mau jadiin wukunya seperti itu ya Nah seperti sasai nih sebenarnya kalau dia udah bawa lon per gitu mana dia ya kalau di sekte ya sorry guys Oke waktu gua untuk reviewnya kerencana hanya 30 menit pada akun jadi gua akan segera ya tadi gua bahas yang utamanya aja karena dia mau satu DPSnya si wukong ya itu diingat dan direalisasikan aja dan dicoba aja ke depannya gimana hasilnya dia karena dia udah udah ada petting so ini ini dia pura ada petting so ya petting soalnya udah ada nah terus kemudian untuk white dragon sihirnya apa ya sihirnya ini adalah jad of Doom penting ya jad of Doom kemudian Celestial power ya oke harus di Max ini ini ya harus di Maxine biar dia keras guys dan kemudian sihir apalagi satunya sih apakah lisan bukan guys karena kalau dia ngesil itu ya gimana ya kurang worth it lah ya kalau lisan buat si white dragon ya lebih worth it kalian kasih dia kontrol guys buat ngontrol lawan yang nih sihirnya pagoda King ya jadi sihir wukong sihir pagoda King dan jet of Doom ya untuk si white dragon reliknya kuda kiri bonus HP dan kanan kalau kalian mau sakit ya si white dragon kalau mau bantu hit bisa kalian letakin yang kanannya ini opsinya critical damage ya critical chance Oke bukan critical damage salah critical chance dan yang kirinya bonus HP Oke guys ya critical chance dan bonus HP supaya dia kalau nge-revenge itu ya dia critical demiknya guys ya mana opsinya efek kemanopsi plus 15-nya black truck plus 15-nya guys oke kanan critical rate kiri bonus HP ya Nah kemudian untuk cupacenya cupacenya ini lebih ke gimana ya lebih ke tumbal bisa karena dia kan harus mati duluan di wukong nih dia buat ngetrigger skillnya wukong guys ya sebenarnya bisa kalian atur lah ya intinya dia ini dibuat enggak terlalu tebal pada awalnya pada awal biksu 15 ini enggak dibuat enggak terlalu tebal enggak masalah sih ya Nah untuk relik ini gua sarankan kalian menggunakan cingping lo ini untuk sih eh cupacenya cupacenya cingping lo kenapa karena ini saat di arena guys ya saat di arena kalian dapet bonus defense 30% jadi kalau cupacenya mati hilang bonus 30% itu mending kalian letakkan di launcher dan yang bonus attack 20% itu buat diisi cupacenya guys ya Nah relik untuk si cupacenya ini menggunakan cingping lo dan untuk yang kontrol ini kealian isokilah gunakan pusaman tadi ya bisa relik yang tadi kalian ini perlu ditukar aja sisa saya posisinya yang cingping yang le buat sifat kai dan cingk pusaman ini buat silonver ya kemudian posisi opsinya apa sih opsi yang bagus ya kalau cupacenya guys ya cupacenya kalau kalian mau dia agak lebih lama tahan di arena kalian cari yang sebelah kirinya ini demik reduction ya demik reduction dan yang sebelah kanan ini bonus HP ya bonus HP ya ingat bonus HP yang karena bonus HP dan yang kiri demik reduction kalau silonver ini ini kalau kalian mau buat ya dia jadi bantuin bantu nge-demik bagian belakang kalian perlu cari yang sebelah kanannya itu ya ketika critical rate ya pastinya critical rate ya karena critical itu ya guys demik kalian yang asli ya demik critical demik awal itu 150% kan jadi ya gimana pun pasti lebih sakit jadi critical rate dan ingin di sebelah kiri ini kalau kalian mau dia lebih pertahan di arena ya dan tapi cukup membantu dalam demik ya mau nggak mau kalian ambil critical rate yang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya ini adalah demik reduction lagi ya Kenapa karena dia harus berada di arena sia donver ini harus berada di arena selama mungkin karena selama dia berada di arena dia memberi buff 15% attack kepada jenderal pria ya jadi tetap harus sebelah kirinya ini demik reduction ya ya relik pusaman dengan main option nya ini demik reduction Oke nah untuk tangseng ya tangseng reliknya yang bunga ini ya nunyin cow ini nah tapi di sini kalau harus penting ya bisa kalau kalian mau healnya gede relik yang di sebelah kiri ini bonus attack dan yang di sebelah kanan ini juga bonus attack ya bisa kalian perlu ingat di sebelah kiri bonus attack yang di sebelah kanan juga bonus attack ya baru itu healnya berasa bener ya guys ya nah kemudian kalian harus pilih sub option yang paling bagus ya untuk sih eh killer kalian tangseng ya atau siapapun lah oke nah ini disebut sub option guys ini option ini disebut sub option ya option yang bagus untuk healer ya untuk ini untuk posisi satu ya ini untuk posisi satu itu ya demik reduction kemudian bonus heal kalau dia hilang ya gesa dan kemudian bonus HP ya sebenarnya bonus HP di sini bonus HP oke demik reduction bonus heal bonus HP dan kemudian bonus attack oke diingat ya gesa demik reduction option option Hai bonus heal Hai apalagi tadi bonus attack dan bonus HP ya empat itu sub option yang perfect untuk killer ya kalian cuma fokusin itu aja guys sub option nya ya Nah ini ini cocoknya untuk DPS ya kalau sub option nya begini guys cocok untuk DPS nih ya oke nah untuk mencari sub option itu yang pasti random dah random ya dan cukup sulit juga nah hindari kalau yang nambahnya begini guys cuma 532 ini sampah ya ini sampah nih asli sampah eh nah cari yang persentase guys jangan cari yang beginian nih sampah nih nih yang plus begini sampah nih beneran serius ya untuk itu untuk langsung oke dan kemudian untuk main karakter karena main karakter ini berubah-berubah lebih baik kalian canangkan dari awal nantinya kedepannya kalau kalian dapat MC oran kalian mau pakai apa terus kalau kalian mau dapat MC merah kalian mau pakai apa Jadi kalian bisa siapkan reliknya dari awal Kenapa siapin relik dari awal karena guys kalau ini dilebur ya ini kalian pakai buat nempah ini 200 ya contoh ya 200 ya 200 sih sama awalnya kurang lebih ya tapi ketika dia dilebur kalian enggak akan dapatkan lagi 200 metrik malah berkurang hasil leburan kalian itu berkurang enggak dapat 200 metrik jadi gimana pun kalau kalian lebur lebur upgrade-lebur upgrade itu rugi banget rugi banget dan nyari metrik itu susah banget ya nyari metrik itu susah banget guys enggak imbang ya enggak imbang banget serius ya Jadi kalian mending pikir dari awal nanti gua mau pakai MC apa dan gua harus siapin relik apapun MC gua mending lu siapin dari awal dari awal ingat guys dari awal Oke nah itu aja sih sedikit masukan gua untuk review akun si rasa ini ya kemudian talenta ya talenta nya white dragon ini kosong lompong gimana guys ya Oke maitraya nya dia buat nge-protect lauka temennya jadi maitraya kalau bisa ada yang merah merah terus kemudian talenta demon bukan demon salah full speed tanda full speed yang blok 16% juga perlu ya kemudian damage reduction eh damage reduction ya critical reduction Oke untuk tank ketika reduction dan kemudian akal lantah talenta karma ya banyak sih untuk tank ya Nah ini bisa dimulai dicicil aja ya sebenarnya bisa untuk bonus damage itu untuk dps ya untuk situ pacinya bisa kalian buat dia keras ya bisa ya kalian berkerasi gua saranin buatin keras aja karena dia selama di arena dia nambah damage sebenarnya guys selama dia di arena dia nambah damage buat scene 20% guys jadi dia harus keras juga sebenarnya di arena ya bukan dijadiin tumbal ya Nah dia harus keras juga di arena jadi kalian bisa buat dia keras juga dengan talenta ya bantu dia supaya agak lebih keras karena dia kan carrynya si relic ini ya relic buff oke guys ya itu asis nah kemudian kalau ada sihir kalau kalian punya sihir mengpokai gini guys ya Nah ini cocoknya kalian letakkan di posisi yang ke-6 aja kalau misalkan kalian nggak bisa letakkan di posisi pertama karena setelah turn yang ke-6 ini dia akan memberi damage si lagi nomor satu ini supaya dia nampah lagi damenya guys ya oke nah udah 31 menit ya guys ya anggap saja ini part satu kemungkinan kemungkinan setelah ini akan ada part selanjutnya untuk review akun dengan nickname Unisasa bagaimana untuk saat ini hanya itu masukannya bisa saya kasih tahu saya ya oke beritahu ya dan mungkin dia nah untuk kalau kamu sasa yang udah nonton video ini yang udah dengar masukkan terus lu banyak pertanyaan tanya aja di kolom komentar ya di kolom komentar di kolom komentar di bawah ya di kolom komentar di bawah kalian kamu tanya disitu ntar gua baca ntar apa yang perlu lu masukin ntar gua bikin lagi videonya ya nanti gua bikinin lagi videonya oke nah untuk sihir mengpo tadi gua akan sedikit demonstrasikan ya guys ya pertama gua akan perlambat Oke jadi kali satu terus kemudian disini berinformasi gua yang kiri sihir mengpo itu si Yulau ya bisa nah di Yulau geng Oke geng mana dia geng ayu elau 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 eh nah ini ya mengpo fungsinya apa sih bagus sebenarnya guys bagus malah bagus banget kalau kalian tingkatin sampai level 6 dia 60% ini 60% ya eh sorry 60% 40% guys sama 40% ya Nah gimana sih cara bekerjanya sihir itu ya ya menambahkan damage kepada jenderal setelahnya ya ingat ya itu besok dia menambahkan damage buat jenderal setelahnya Oke jadi gua mungkin akan disini aja ya dicontohin disini aja ya kita gua akan buat jadi kali satu aja guys ya Nah si pet kiri so ini menambah Fury 4 critical red dan ketika lenek oke ya di situ total demikin 22k guys ya 22k eh nah itu efek sihir elangnya aktif ya demiknya nambah tadi pursu-pursu itu dari demik dari sihir manopsi ya lebih kecil demiknya 17k karena baru level 3 manopsi gua oke nah ini gua pakai hong niang kenapa sih ini kan jeneral asis enggak digunakan tuh ya tapi demiknya yang segitu dan gua pakai karena dia menambah setelah skill dia menambah demik dan demik reduction sebesar 20% Oke selama dua turn selama dua putaran guys jadi itu sangat menguntungkan untuk demik reduction dari MC gua juga-juga buat sih Emperor ya DPS gua Emperor guys ya walaupun jadi punya kontrol ya Nah ya dapat ya ini kalian bisa lihat dihitung disini tak bab ya jadi tingkatin demik ini udah berhubung gua punya apa namanya gua punya arlang itu udah level 5 jadi setiap penambahan staknya itu menambahnya 20% ya guys kita anggap aja sama jadi tutup ya udah nambah tuh ya setiap giliran dia nambah ya staknya empat ya oke nah itu kan 26k ya 26k tuh ya lebih sakit kan ya udah staknya udah empat nih itu belum semuanya ya kemudian ada yang nanya sih sihir si goldenhorn penting gak sih Bang penting sih sebenarnya tergantung kondisi tim lu sih ya oke nah ini udah empat nih staknya guys ya sebentar lagi sebentar lagi gilirannya gilirannya si wello gue nih oke nah lu bisa lihat di sini ya sihir mumpunya akan aktif setelah dia mengolahkan skill staknya sih adalah ada ini akan bertambah ya guys ya kalian bisa lihat tadi staknya ya jadi lima oke tapi demiknya kok turun Bang ya demiknya turun jadi itu karena inget dia tiap kali pursu itu guys tiap kali jadi dia pursu demik asli demik aslinya enggak satu persen demik skillnya cuma 70 persen Oke nanti nyerang lagi ya oke itu udah tujuh tuh stak demiknya desa balik lagi ke lima karena apa karena bonus dari Hong niang sama si mengkut tadi udah hilang jadi balik kelima staknya ini udah ronde dua jadi wajar ya nah tapi kalau si Hong niang gua nge-skill lagi nambah lagi itu demiknya guys ya gua akan percepat lah ya nah ini karena gua masih pakai Venus ya jadi cuma tiga ton aja critical rate setelah ini dia enggak critical rate lagi guys oke itu fiorinya udah full lagi tuh enggak oke gua akan percepat aja langsung kali 10 guys ini akan menambahkan demik lagi tuh nah ya tanya 6 ya ini kalau Hong yang gua nge-skill dapat lagi bonus demik namanya demik reaction nih nah tuh deh ini tujuh nih belum nanti tambah dari welau yaitu sih memang punya jadi 8 staknya guys oke ya ya jadi kurang lebih begitulah ya guys ya gua bisa itu Hai contohin ya buat contohin itu aja guys oke guys ya Hai untuk video kali ini gua sudah selesai untuk review akun sahaja guys ya kalau kalian mau di review akunnya kalian bisa hubungi kalian bisa chat lah ya kalau bisa jadi kolom komentar guys misalkan berlangsung kalian mau itu meskipun di bantu ya hai 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 oke kita akan ketemu lagi next video selanjutnya guys ya berikutnya gua akan review akun salah satu dari member juga biar main dah ya oke terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya hai 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 hai